Misteri teh dan kopi beracun, ini sederet fakta tentang pembunuhan keluarga di Mertoyu dan Magelang. Kasus pembunuhan tiga orang dalam satu keluarga di Mertoyu dan Magelang menjadi sorotan. Pasalnya pembunuhan itu diduga dilakukan oleh anak kedua keluarga tersebut. Ia memasukkan racun yang dicampur ke dalam teh dan kopi untuk kakak, ibu, dan bapaknya. Berikut sederet fakta terkait pembunuhan satu keluarga yang ditemukan pada Senin 28 November 2022 di pagi hari mengutip keterangan reporter Tribun Jogja.com di lapangan. 1. Korban meregang nyawa di kamar mandi Tiga korban yang dibunuh itu adalah ayah berinisial AA, ibu berinisial HR, dan anak pertama berinisial DC. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun mengatakan ketiganya ditemukan oleh anak kedua korban, ketiganya ditemukan di kamar mandi. Kendati demikian para korban ditemukan secara terpisah. Kebetulan rumah besar tersebut memiliki tiga kamar mandi. Posisinya pada saat meninggal suaminya ada di kamar mandi karena merasa keracunan sehingga mual. Muntah langsung ketika itu juga, ungkap Sajarot pada Senin 28 November 2022. 2. Racun diminuman Ketiga korban diduga kuat meninggal karena diracun. Polisi menyebut ketiga korban itu meninggal seketika setelah meminum teh yang diduga sudah dicampur racun. Hingga kini polisi masih menyelidiki jenis racunnya. Dugaan awal korban meninggal karena keracunan. Keracunan zat kimia apa nanti masih kita dalami. Kata Sajarotelagi, pemeriksaan dilakukan dengan olah TKP dan membawa korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Update selasa 29 November 2022, polisi menemukan semacam zat arsen di tiga gelas dan satu sendok. 3. Anak kedua korban diselidiki oleh polisi Fakta yang cukup mengejutkan terungkap mengenai siapa pelaku yang tidak lain adalah anak kedua di keluarga itu yakni Dede. Dede merupakan orang yang mengaku pertama kali menemukan para korban tergeletak di rumahnya. Terduga pelaku pembunuhan saat ini berada di satres krim Polresta Magelang untuk dilakukan penyelidikan. Ujar Kabit Humas Polda, Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi dalam keterangannya. 4. Hubungan keluarga cukup baik Dugaan bahwa anak kedua menjadi pelaku pembunuhan sekeluarga itu cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah tersebut, Sartina mengatakan keluarga AA adalah keluarga yang rukun. Saya ditelepon sekitar pukul 7.30 Februari. Saya kan posisinya tidak menginap. Terus saya diminta untuk menolong, tapi korban sudah pada pingsan semua. Pingsannya itu di dalam kamar mandi semua. Ujarnya saat ditemui di lokasi pada Senin 28 November 2022. Ia menambahkan dirinya pun menolong korban yang dalam keadaan pingsan di kamar mandi. Dirinya dibantu oleh anaknya dan anak kedua korban. Itu digotong bertiga, saya sama anak saya, sama anak kedua itu. Gotong semuanya terus saya taruh di kasur. Ya, tadi kayaknya masih nafas, tapi saya tidak mengetahui sekali ya. Badannya masih hangat. Sempat saya kasih minyak kayu putih juga. Ucap ia yang sudah 15 tahun bekerja di rumah tersebut. Ia mengaku selama ini korban tidak ada pernah mengeluh sakit berat. Namun 3 hari ini kemarin memang korban sempat mengalami keracunan juga, yaitu dari es dawat. Itu pernah kemarin sekitar 3 hari lalu kayak keracunan es dawat, tapi itu sudah berobat. Terus ibu sama anaknya yang perempuan sudah sembuh, cuma bapak lagi pemulihan. Kalau sakit lain paling cuma biasa kayak masuk angin, tidak ada sakit yang berat. Ungkapnya, ia juga mengaku selama bekerja bersama korban tidak pernah ada konflik keluarga. Ia mengatakan keluarga korban dikenal hidup rukun.